Halo para pecinta Battlethrough Devons dimanapun kalian berada, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk para tetua yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Gue lah gak usah pake lama-lama lagi seruput kopinya, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berada di pelelangan Surogawi. Pelelangan pun dimulai dengan harga pertama yang merupakan sepasang baju besi. Bersamaan dengan pengumuman dari sang pelelang, pada saat ini terlihat seorang pria gekar yang memperagakan baju tersebut. Sosoknya mengenakan gelang berwarna hitam dan ia pada saat ini segera menyentuh gelang tersebut. Bersamaan dengan hal itu, gelang itu pun seketika langsung menyebar menyelimuti tubuh si pria. Armor ini juga seketika menyesuaikan bentuk dengan bentuk tubuh dari penggunanya. Selain itu yang membuat semua orang terkejut adalah bahwa armor ini benar-benar telah meningkatkan aura dari sosok tersebut. Di sisi lain, pelelang pada akhirnya kembali menjelaskan bahwa ini adalah produk dari teknologi stiks kuno yang bernama armor pembunuh dewa. Mendengar hal tersebut pada saat ini, Ding Yue yang memperhatikan pun seketika terjekut. Sosoknya tanpa sadar berdiri dengan terengangak menatap ke arah sang pelelang. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan lanjut menggoda Ding Yue. Xiaoyan berkata sepertinya informasi dari Ding Yue tidak akurat. Ternyata masih ada baju besi pembunuh dewa di dunia ini. Ding Yue pun sedikit mengerutkan keningnya dan bergumam bahwa ini tidak mungkin. Baju besi pembunuh dewa telah punah dan setidaknya tidak pernah muncul lagi selama ribuan tahun. Selain itu, secara logika orang yang bisa membentuk baju ini dan satu-satunya adalah Ding Yue. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya kembali bertanya dengan alis terangkat. Xiaoyan bertanya apakah Ding Yue sudah menyelesaikan apa yang Ding Yue buat? Mungkinkah rencana-rencana dari Ding Yue telah dicuri oleh seseorang? Ding Yue pun menggelengkan kelapanya dan menjawab dengan tegas bahwa itu tidak mungkin. Hal itu dikarenakan Ding Yue sampai saat ini masih belum berhasil menyempurnakannya. Terlebih lagi, Ding Yue juga hanya mendapatkan gambar armor pembunuh dewa ini dari kuil kuno. Ia telah mengumpulkan semua bahannya, tetapi tentu saja Ding Yue masih membutuhkan penelitian dan pengembangan. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Ding Yue. Xiaoyan pada akhirnya bertanya kepada Ding Yue bahwa jika Ding Yue berhasil mendapatkan armor tersebut, apakah Ding Yue akan bisa dengan cepat menyempurnakan armor tersebut? Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menghabiskan uangnya demi mendapatkan armor tersebut. Dengan 400 juta pil orijin ki di tangannya, Xiaoyan tentu saja akan berani bertempur untuk pelelangan. Sementara itu Ding Yue pada saat ini tidak berani mengatakan ia akan bisa berhasil 100%. Ding Yue pada akhirnya segera berkata bahwa ia sepertinya hanya memiliki persentase sekitar 70 hingga 80%. Namun meskipun begitu, jika armor ini dilelang dengan harga mahal, sebaiknya Tuan tidak perlu memaksakan diri untuk mendapatkan armor tersebut. Meskipun Ding Yue masih belum bisa membuat armor tersebut, setidaknya berikan ia waktu hingga ia berhasil. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini Xiaoyan memiliki kilatan di matanya. Xiaoyan berpikir bahwa jika Ding Yue berhasil menyempurnakan banyak armor seperti ini, tentu saja hal tersebut akan sangat berguna bagi Xiaoyan dan para anggotanya. Terlebih lagi, pada saat ini Xiaoyan sudah tidak memiliki kontak dengan klon dewa asli. Dengan begitu, maka jika Xiaoyan menghadapi kekuatan yang lebih kuat, Xiaoyan membutuhkan perlindungan yang juga lebih kuat. Xiaoyan pada akhirnya tersenyum dan berkata bahwa jika menghabiskan beberapa pil orijinki dapat menghemat waktu dan permasalahan, mengapa mereka tidak mengambil benda tersebut? Terlebih lagi, pada saat ini ada orang kaya yang akan bisa mendukung keuangan mereka di dalam pelelangan. Ding Yue pun sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Xiaoyan. Sementara itu, di sisi lain, si pelelang pada akhirnya membuka harga dengan harga awal 100 juta pil orijinki. Harga ini tanpa sadar membuat Xiaoyan pada saat ini sedikit terengangah. Sementara itu, Ding Yue pada saat ini menganggukkan kelapanya dan mulai bergumam. Ding Yue berkata bahwa armor pembunuh dewa ini telah ditingkatkan secara menyeluruh. Penampilannya juga dapat diubah sesuai dengan si penggunanya. Dikatakan bahwa kekuatan dari armor ini juga menempati peringkat tiga teratas dari teknologi istik kuno. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ding Yue. Tidak mengherankan jika armor ini benar-benar dijual dengan harga yang tinggi karena kemampuannya. Sementara itu, di sisi lain, pada akhirnya harga terus melonjak dengan banyak orang yang memiliki minat kuat. Begitu harga menyentuh di angka 250 juta, Xiaoyan pun segera menaikkan hingga 300 juta. Harga pun terus naik membuat Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit pusing. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini tampak tidak ingin kalah. Xiaoyan pun terus menambahkan tawarannya hingga menyentuh ke angka 400 juta. Ini merupakan barang pertama di dalam pelelangan dan harganya benar-benar sudah melewati imajinasi Xiaoyan. Di sisi lain, Kulin dan yang lainnya tentu saja menyaksikan pelelangan di antara mereka. Mereka bertiga merupakan pengawas pelelangan dan pada saat ini mereka mengerutkan kening. Ketiganya pun saling memandang dan pada saat ini mereka sedikit berbincang-bincang mengenai Xiaoyan. Ketiganya pada saat ini memiliki perasaan buruk dan mereka berpikir bahwa sepertinya mereka akan kembali dirampok oleh Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut, ketiganya juga pada saat ini kembali membahas bagaimana cara Xiaoyan bisa mengendalikan api di dalam tubuh mereka. Mereka pun seketika menyadari bahwa sepertinya ada suatu keberadaan di dalam tubuh Xiaoyan yang membuat api di dalam tubuh mereka masing-masing ketakutan. Namun mengenai apakah yang berada di dalam tubuh Xiaoyan, mereka pada saat ini sama sekali tidak bisa menebaknya. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini tidak ada lagi penawar yang berani membantai harga dari Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan pun menghala nafas lega karena Xiaoyan berhasil mendapatkan armor tersebut. Dalam waktu singkat, Xiaoyan pada saat ini benar-benar menjadi miskin. Namun meskipun begitu, Xiaoyan merasa senang ketika Xiaoyan menyerahkan armor pembunuh dewa ini kepada Ding Yue. Ding Yue juga tanpa basa-basi segera memasuki cincin penyimpanan luar angkasa dan mulai mengembangkan armor tersebut. Ding Yue pada saat ini dipenuhi dengan tekad dan Ding Yue benar-benar tidak boleh mengecewakan Xiaoyan mengenai hal ini. Oleh karena itu, Ding Yue akan berusaha sekuat mungkin untuk bisa memperbaiki dan membuat lebih banyak armor seperti ini. Sementara itu di sisi lain, pelelangan kembali dilanjutkan dengan lelang yang kedua. Pelelang mengatakan bahwa ini adalah gulungan dari keterampilan bertarung tingkat di tingkat tinggi. Keterampilan bertarung ini disebut dengan tiring the sky dan kekuatannya sangat kuat. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan pada saat ini bergumam bahwa keterampilan bertarung kuat ini benar-benar berada di tempat ini. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini tidak tertarik sama sekali dengan keterampilan tersebut. Pelelangan pun terus berlanjut dan Xiaoyan sesungguhnya sedikit tertarik dengan 10 barang yang dilelang terakhir. Namun Xiaoyan tidak menemukan adanya yang cocok dan Xiaoyan pada saat ini masih terdiam. Pada akhirnya, seiling dengan berjalannya waktu, pelelangan pun akan berakhir dengan tersisa 1 barang pamungkas. Pelelang pun menghela nafas dan pada saat ini segera lanjut berkata bahwa menurutnya mereka semua sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun sebelum mereka mengucapkan selamat tinggal, mereka harus menyaksikan item terakhir dari pelelangan kali ini terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara, pelelang pun segera mengangkat kotak batu giyok di tangannya dan pada saat ini Xiaoyan juga sedikit tertarik. Pelelang pun pada akhirnya lanjut menjelaskan bahwa ini adalah jimat batu misterius. Konon ini mengandung kekuatan petir yang sangat kuat dan jika mereka mendapatkan benda ini, mereka akan disertai dengan pecahan dari gulungannya. Dengan begitu, maka petunjuk spesifiknya akan bisa dieksplorasi secara pribadi. Jika mereka memiliki keberuntungan, mungkin mereka akan bisa menemukan dan mendapatkan guntur yang kuat ini. Xiaoyan pun seketika mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar kata-kata guntur dan menata tajam ke arah kotak giyok. Xiaoyan menjadi tertarik ketika mendengar tentang kekuatan guntur. Ada banyak sumber energi yang kuat di dunia ini selain dari jantung api. Ada juga jantung guntur dan jika Xiaoyan bisa mendapatkan tambahan jantung guntur, kekuatan fisik Xiaoyan akan sekali lagi ditingkatkan ke tingkat yang horor. Xiaoyan pun menatap tajam ke arah kotak giyok yang pada akhirnya perlahan-lahan segera dibuka. Untuk sesaat Xiaoyan bisa merasakan kekuatan guntur di tubuhnya yang jarang bergejolak pada saat ini terasa gelisah. Hal ini pada akhirnya segera membuat Xiaoyan benar-benar bersemangat dan Xiaoyan membangkitkan minatnya. Jika kekuatan guntur ini bisa membuat lautan guntur Xiaoyan gelisah, tentu saja kekuatannya benar-benar tidak perlu diragukan lagi. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan bersamaan dengan hal tersebut, pelelang pada saat ini segera berkata bahwa harga awal dari benda ini ditetapkan di harga seratus juta. Begitu perkataan pelelang pada saat ini terjatuh, semua orang memiliki mata berbinar dan seketika melakukan penawaran, harga terus meledak hingga mencapai total 300 juta. Xiaoyan juga pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan bergumam bahwa mereka tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu. Xiaoyan pada akhirnya langsung menaikkan harganya 200 juta hingga menjadi total 500 juta. Untuk sesaat seluruh tempat pelelang pada saat ini kembali hening dan menatap ke arah sumber suara, kenaikan harga yang dilakukan oleh Xiaoyan ini benar-benar agak mengejutkan. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini seseorang segera dikirim ke tempat Xiaoyan. Sosok tersebut datang ke kamar Xiaoyan dan memastikan apakah Xiaoyan memiliki cukup pil orijinki di tangannya. Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain selain merentangkan tangannya. Xiaoyan lanjut berkata bahwa sejujurnya, ia benar-benar tidak memiliki pil orijinki sama sekali di tangannya saat ini. Namun bisakah mereka menunggu karena ia akan melihat apakah ia pada saat ini bisa meminjamnya? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, utusan ini pun seketika terkejut sementara Xiaoyan mengalihkan pandangannya. Xiaoyan mengangkat kelapanya dan melihat ke arah platform tinggi di mana tiga sosok terlihat berdiri. Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan berteriak kepada mereka agar mereka berhenti saling memandang dan turun bertemu dengan Xiaoyan. Ketiganya pada akhirnya tidak bisa menunda panggilan Xiaoyan dan dengan cepat segera berada di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pun terlihat sopan ketika Xiaoyan berkata kepada mereka untuk meminjam uang. Sementara itu sosok utusan yang baru saja datang pada saat ini terkejut melihat tiga sosok yang muncul. Ia pun menundukkan tubuhnya memberikan penghormatan dengan sangat dalam. Kulin pada akhirnya melambaikan tangannya dan memerintahkan utusan ini untuk minggir dan kepelelangan. Ketiganya pada akhirnya segera menakupkan tangannya ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya mereka saling memandang. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali berbicara bahwa ia pada saat ini akan meminjam beberapa ratus juta. Xiaoyan akan bisa mengembalikannya setelah memurnikan beberapa pil untuk waktu yang tidak lama. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ketiganya pada saat ini sama sekali tidak bisa membantah. Namun meskipun begitu pada akhirnya Kulin mulai berbicara. Kulin berkata karena Tuan sudah berbicara seperti itu, mereka tentu saja tidak berani untuk tidak patuh. Namun kali ini mereka bertiga tidak memiliki begitu banyak pil orijen ki di tangan mereka. Tetapi meskipun begitu, ia tahu bahwa Chang Shui pasti memilikinya. Xiaoyan pun sedikit terkejut karena Xiaoyan belum pernah mendengar nama ini di telinganya. Namun Xiaoyan pada saat ini memiliki spekulasi dan berpikir mungkinkah sosok yang dimaksud adalah wanita yang sebelumnya mematamatai Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya bertanya kepada mereka apakah sosok yang dimaksud oleh mereka adalah wanita cantik yang datang untuk mencari tahu tentang Xiaoyan. Ketiganya pun mengangguk dengan cepat dan Xiaoyan pada saat ini memerintahkan mereka untuk memanggilnya. Namun bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara pada saat ini terdengar ketika berkata bahwa mereka tidak perlu memanggil Chang Shui karena ia selalu berada di sini. Semua orang seketika menoleh ke arah sumber suara dan pada saat ini Chang Shui dengan mengenakan pakaian putih yang indah seketika muncul. Sementara itu pada saat yang bersamaan pada saat ini pelelangan masih terus berjalan dengan penawar yang meningkatkan harga menjadi 450 juta. Harga terus meningkat dengan banyaknya peminat dan harga pada akhirnya terjatuh di angka 700 juta. Mendengar harga yang pada saat ini terus meningkat dan menyentuh ke angka 700 juta, wajah kulin dan yang lainnya pada saat ini menjadi semakin gelap. Sementara itu Chang Shui pada saat ini sedikit merenung dan ia tahu situasinya pada saat ini dengan baik. Chang Shui pada saat ini memikirkan mengenai misi yang akan mereka jalankan bersama Xiaoyan dengan pergi ke pemakaman rahasia 10.000 iblis. Mereka pada saat ini sejujurnya khawatir dengan keselamatan mereka jika mengikuti Xiaoyan. Oleh karena itu Chang Shui pada saat ini harus memanfaatkan momen ini dengan membuat kesepakatan kepada Xiaoyan. Chang Shui pada akhirnya segera menghela nafas dan berkata kepada Xiaoyan dengan sedikit serius. Sosoknya berkata bahwa mereka dapat memobilisasi sumber daya rumah lelang leluhur untuk membantu Xiaoyan. Namun dengan begitu mereka juga pada saat ini berharap Tuhan akan memberikan mereka janji. Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan akan mengembalikan pinjaman ini dalam waktu cepat. Mendengar hal tersebut Chang Shui pun memandang ke arah Xiaoyan dengan lebih serius dan berkata bahwa bukan itu janji yang mereka inginkan. Keempatnya pun seketika menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan serius. Xiaoyan juga pada akhirnya segera menyadari apa yang pada saat ini diinginkan oleh mereka. Xiaoyan pun menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera mengutarakan semuanya tanpa menyembunyikan apapun. Xiaoyan berkata bahwa ia tidak bisa menjamin apakah api iblis di tubuh mereka bisa bertahan. Namun meskipun begitu ia bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi hidup mereka selama perjalanan ini. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini sedikit terkejut. Sementara Chang Shui segera mulai kembali bertanya. Chang Shui berkata bahwa ia ingin tahu apakah Tuhan benar-benar menginginkan api iblis ini. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini mereka semua benar-benar hanya bisa terdiam. Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya lanjut berbicara perlahan. Xiaoyan berkata bahwa jika mereka bisa kembali dengan selamat setelah perjalanan. Xiaoyan berjanji kepada mereka berempat bahwa Xiaoyan bisa memberi mereka secersah sub jantung api. Dengan begitu Xiaoyan yakin mereka benar-benar akan puas dengan hal tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan keempat orang itu berteriak di tengah-tengah keterkejutan secara serempak. Mereka tanpa sadar meneriakan kata jantung api sambil melotot ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan hanya mengangguk dengan ringan sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengangkat tangannya. Pada saat ini jantung api putih di tangan kiri Xiaoyan melonjak begitu juga dengan api keabadian di tangan kanan. Tiba-tiba api iblis di dalam tubuh keempatnya pada saat ini mulai bergejolak. Dalam sekejap pada akhirnya mereka mengerti mengapa api iblis di tubuh mereka bereaksi terhadap Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah keempat sosok tersebut dan kembali mulai menjelaskan. Xiaoyan berkata bahwa api iblis di tubuh mereka juga merupakan jantung api. Tetapi ini bukan jantung api yang utuh dan Xiaoyan membutuhkannya untuk menjadi lengkap. Melihat Xiaoyan yang memegang jantung api di kedua tangannya meskipun mereka tidak tahu apa itu jantung api. Mereka tahu bahwa hanya segumpal api iblis yang dapat memberi mereka peningkatan yang begitu kuat. Oleh karena itu dengan melihat api yang lebih kuat di tangan Xiaoyan ini mereka tentu saja menyadari bahwa jika mereka mendapatkan jantung api tersebut. Kekuatan mereka benar-benar akan kembali lebih ditingkatkan. Selain itu dengan adanya jantung api ini juga mereka akan menjadi pemilik asli jantung api tersebut. Jantung api ini juga akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Terlebih lagi kekuatan dari jantung api yang telah dibagi ini juga tidak akan melemah dan merugikan Xiaoyan. Ketiganya pada saat ini benar-benar sangat tertarik dengan apa yang baru saja dijanjikan oleh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini kembali berbicara. Tentu saja jika Xiaoyan mendapatkan jantung sepuluh api iblis absolut. Mereka semua akan memiliki pilihan untuk mendapatkan yang mana. Mereka berempat pada saat ini masih tetap terdiam hingga pada akhirnya Chang Sui menjadi orang yang pertama berbicara. Dapat dilihat bahwa tampaknya Chang Sui memiliki bobot paling besar diantara mereka berempat. Chang Sui pada saat ini segera berkata sepertinya mereka tidak memiliki pilihan lain. Mereka pada saat ini hanya bisa berharap Tuhan tetap menjaga janjinya. Xiaoyan pun menganggulkan kelapanya dan berkata bahwa itu pasti dilakukan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya Chang Sui pun segera membuka mulutnya untuk melakukan penawaran di tengah pelelangan. Pada saat ini harga telah menyentuh ke angka 850 juta. Chang Sui pun seketika tanpa banyak cincong lagi segera meningkatkan angkanya menjadi 1 miliar. Semua orang pada saat ini tertegun dan Xiaoyan hanya bisa memandang ke arah Chang Sui dengan keterkejutan. Dan Xiaoyan pada saat ini berpikir mungkinkah bos pemilik rumah lelang ini adalah ayah dari Chang Sui. Sementara itu setelah Chang Sui menaikkan harga dengan gila-gilaan seluruh rumah lelang pada saat ini benar-benar terdiam. 1 miliar pil origin ki ini benar-benar sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Tidak ada seorang pun yang pada saat ini berani melakukan penawaran dan barang tersebut segera terjatuh ke tangan Chang Sui. Pada akhirnya benda ini pun segera diantarkan ke arah Chang Sui dan Chang Sui tidak membukanya sama sekali dan langsung menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun mengucapkan terima kasih kepada Chang Sui. Chang Sui pun menganggukkan kelapanya dan berkata kepada Xiaoyan sebaiknya Tuhan mengkonfirmasinya terlebih dahulu. Xiaoyan pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini hanya membuka sedikit kotak tersebut. Setelah itu Xiaoyan pun segera memasukkan kotak tersebut ke dalam cincin penyimpanan. Chang Sui pun terkejut melihat Xiaoyan yang pada saat ini sama sekali tidak memeriksa lebih detail mengenai benda tersebut. Ia pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah benda ini yang ia cari. Xiaoyan hanya tersenyum dan lanjut berkata mari mereka membicarakan hal ini di kemudian hari. Hal yang pertama yang harus mereka bahas pada saat ini adalah mengenai tempat rahasia 10.000 iblis. Berapa lamakah waktu yang mereka butuhkan sampai tempat rahasia ini terbuka? Chang Sui pun segera menjelaskan bahwa masih ada lebih dari 40 tahun sebelum tempat rahasia tersebut terbuka. Selain itu perjalanan yang harus mereka tempuh setidaknya membutuhkan waktu hingga sekitar 10 tahun. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini Xiaoyan kembali bertanya. Xiaoyan bertanya apakah ada orang lain yang menunggu untuk pergi ke tempat rahasia 10.000 iblis ini? Chang Sui pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa memang ada banyak di antara mereka yang akan pergi ke sana. Tetapi mereka semua tidak berani masuk terlalu dalam. Mereka hanya bisa tinggal di tepi terluar dari pemakaman rahasia 10.000 iblis. Meskipun tempat itu memiliki sumber daya origin ki terkaya bahkan setelah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tempat tersebut benar-benar memiliki energi yang sangat misterius yang membuat mereka takut. Apa yang membuat mereka takut sejujurnya agak aneh karena setelah mereka memasuki tempat ini. Jika mereka berada di pingkiran mereka tidak akan bisa merasakan apa-apa. Namun begitu mereka masuk lebih dalam, api iblis di tubuh mereka akan mulai bergerak seperti apa yang dilakukan oleh Tuan Xiaoyan. Selain itu juga dikatakan bahwa ada beberapa iblis besar yang bersembunyi di dalam tempat tersebut. Iblis-iblis ini juga semuanya terobsesi oleh api iblis. Beberapa dogat juga telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menerobos masuk tetapi pada akhirnya mereka semua tidak pernah kembali. Selain itu meskipun daerah pingkiran dianggap aman tetapi itu tidak sepenuhnya aman. Masih akan ada orang yang bisa dikendalikan oleh api iblis dan mereka benar-benar dijadikan boneka. Tidak ada metode yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan orang-orang yang telah dikendalikan. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya karena Xiaoyan telah memahami mengenai hal tersebut. Xiaoyan telah menyaksikan sendiri ketika banyak orang yang benar-benar dirubah menjadi boneka dan dikendalikan oleh api iblis. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan sejujurnya pada saat ini tidak takut mengenai hal tersebut sama sekali. Hal yang membuat Xiaoyan takut pada saat ini adalah mengenai sesosok yang berada di tingkat keabadian yang masih belum diketahui mati atau hidupnya. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak berniat mundur dan Xiaoyan malah memiliki tekat di matanya. Namun memikirkan mengenai hal ini Xiaoyan juga teringat bahwa Ji Yik pernah mengeluarkan pil untuk menyelamatkan mereka dari hipnotis menjadi boneka. Xiaoyan pada akhirnya bertanya kepada Chang Sui apakah mereka tidak memiliki pil emas penghindar kebingungan. Chang Sui pun segera berkata bahwa ini hanya berguna di luar. Begitu mereka memasuki area yang lebih dalam ramuan emas penghindar kebingungan ini tidak akan banyak berpengaruh. Selain itu ketika memasuki bagian terdalam dari tempat tersebut selain harus memiliki api iblis untuk bisa melawan tekanan. Kemungkinan besar seseorang yang tidak memiliki api iblis akan langsung terkikis pikirannya dan berubah menjadi boneka. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini telah mendapatkan cukup banyak informasi. Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini segera berkata kepada mereka agar mereka bersiap untuk segera pergi. Keempatnya pada saat ini sama-sama terkejut mendengar Xiaoyan yang benar-benar berniat untuk langsung berangkat ke tempat tersebut. Namun mereka pada saat ini tidak bisa menolak permintaan Xiaoyan dan mereka pun segera pergi. Pada akhirnya beberapa hari kemudian enam sosok ditambah dengan Xiaoyan dan Ding Yue telah bersiap. Pada saat ini Ding Yue tiba-tiba berbicara kepada Xiaoyan. Ding Yue bertanya bukankah mereka pada saat ini harus mencari Xia Zhenghui terlebih dahulu. Xiaoyan pun sedikit terjengang ketika mendengar Ding Yue yang mengatakan mengenai Xia Zhenghui. Jika Ding Yue tidak mengingatkannya Xiaoyan benar-benar akan melupakan playboy cap kapak ini. Xiaoyan pada akhirnya mengalah nafas dan sedikit merenung sementara Chang Sui pada saat ini sedikit bingung. Chang Sui pada akhirnya segera bertanya mengapa mereka pada saat ini belum berangkat dan apakah ada seseorang yang masih ditunggu oleh tuan. Xiaoyan pun sedikit tersenyum pahit sebelum akhirnya menatap ke arah Kulin dan yang lainnya. Xiaoyan pun langsung berbalik dan berkata bahwa sepertinya ia harus berbicara dengan seorang pria mengenai hal ini. Xiaoyan pada akhirnya menghampiri ketiganya dan pada saat ini segera mengutarakan maksud Xiaoyan. Xiaoyan bertanya kepada mereka apakah ada tempat seperti itu di pulau iblis leluhur ini. Ketiganya pun saling memandang dipenuhi dengan keterkejutan dan tidak tahu apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Kulin pada akhirnya memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh tanda tanya dan bertanya tempat seperti apa yang dimaksud oleh tuan. Xiaoyan pun hanya bisa menghala nafas dan memutuskan untuk menggunakan kata yang lebih lugas. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan menanyakan mengenai tempat di mana wanita berjualan. Ketiganya pun seketika menyadari maksud dari Xiaoyan dan pada saat ini mereka kembali saling memandang. Duan Suho pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan apakah tuan memiliki kebutuhan yang mendesak. Jika mengenai permasalahan ini sepertinya tuan harus berbicara kepada Su Zizai. Semua mata pada akhirnya segera turut tuju kepada Su Zizai yang terdiam. Su Zizai juga pada saat ini sedikit tersipu sebelum akhirnya berkata agar mereka jangan banyak berbicara omong kosong. Su Zizai adalah seorang pria sejati dan pria polos dan tidak pernah pergi ke tempat tersebut. Mendengar hal tersebut ekspresi Xiaoyan pada saat ini seketika berubah menjadi serius. Xiaoyan pun segera berkata agar mereka pada saat ini serius karena Xiaoyan ingin mencari seseorang. Ketiganya pada akhirnya sedikit terdiam sebelum akhirnya Su Zizai segera mulai berbicara. Su Zizai berkata bahwa ada cukup banyak tempat seperti itu di pulau iblis leluhur. Namun semua itu tergantung dengan kualitasnya dan jika mereka berbicara mengenai yang terbaik. Menara Phantom adalah yang terbaik di antara semuanya. Begitu Su Zizai selesai berbicara ekspresi dari Kulin dan Duanzo pada saat ini benar-benar terlihat datar. Tampaknya apa yang dikatakan oleh Su Zizai sebelumnya benar-benar sebuah kebohongan yang sangat nyata. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak basa-basi memerintahkan mereka untuk menunggu sejenak. Xiaoyan akan kembali secepat mungkin dan Xiaoyan pada saat ini segera bergegas pergi dengan mengajak Su Zizai. Sementara itu Chang Su Wee pada saat ini bertanya dengan sedikit bingung kepada dua sosok yang tersisa. Chang Su Wee bertanya apa yang pada saat ini mereka lakukan. Kulin dan Duanzo pada saat ini sedikit mengangkat bahu sebelum akhirnya berkata mungkin mereka akan ganti Oli. Mendengar apa yang dikatakan oleh keduanya Chang Su Wee pada saat ini segera menyadari sesuatu. Sosoknya pada akhirnya segera bertanya apakah mereka pergi ke tempat penjualan wanita. Keduanya pada saat ini hanya bisa terdiam namun tak lama setelah itu. Sosok Xiaoyan dan Su Zizai segera terlihat datang dari kejauhan. Ada sosok-sosok lain di samping mereka dengan wajah yang sedikit malu dan dipenuhi dengan lipstick dan tampak sedang mabuk. Xiaoyan pada saat ini menggiring Xia Zenghui untuk melesat di langit. Xiaoyan pun mengabaikan semua orang dan pada saat ini hanya menyapa menginstruksikan mereka. Orang-orang yang tersisa pada akhirnya memahami instruksi Xiaoyan dan segera terbang mengikuti pergerakan Xiaoyan. Xiaoyan 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 Xiaoyan